Halo, selamat datang di Terjemah Inyuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, halaman 71-73, SMA ya. Kita masuk pada Writing Connection, kita membuat tugas menulis. Nah, ini dia petunjuknya, pilihlah salah satu aktivitas di bawah ini. Nah, jadi pilih salah satu. Yang pertama yaitu tulis sebuah surat ke teman kamu, menceritakan atau menyampaikan pada dia tentang semua yang kamu alami selama perjalanan kamu ke Gunung Bromo. Nah, pergunakan format menulis surat yang benar, yang katalah kamu pelajari pada bagian Building Blocks. Jadi, pada bagian ini ya, nah, formatnya pergunakan seperti ini. Building Blocks, mana dia? Nah, ini dia. Nah, formatnya. Dan contohnya itu di sini, ya. Nah, ini dia. Contoh dari Personal Letter. Ada tulis, yang penting, alamatnya di sini, ya. Tanggal di sini, salutation-nya di sini, ada greeting, dan ada introduction, dan kontennya, isi ceritanya. Ceritanya gimana ke Gunung Bromo, perjalanan kamu ke Gunung Bromo, dan ada penutupnya, ada closing, ada signature. Kalau perlu postscript, pakai postscript. Nah, seperti itu. Yang kedua, halaman 71, ya. Tulislah sebuah surat ke paman kamu, menceritakan kepada dia tentang ulang tahun, pesta ulang tahun, yang akan kamu laksanakan untuk nenek kamu. Nah, sama juga dengan yang di atas, ya, pergunakan format yang benar seperti yang di atas. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Kalau menurut saya ini, ya, sebaiknya kalian buat dulu dalam bahasa Indonesia, formatnya, seluruhnya, isinya, format, dan segala macamnya sudah selesai. Ini jawabannya tidak ada yang benar dan salah, ya. Itu dulu yang harus kamu pahami. Jadi, kamu tidak bisa mencontoh kepada teman, kamu pergunakan saja imajinasi. Mungkin kalian belum pernah ke Gunung Bromo, atau, atau, ya, belum pernah membuat pesta ulang tahun untuk nenek atau gimana. Dikarang saja. Kalau menurut saya, kalau ke Gunung Bromo, barangkali kalian sudah pernah jalan-jalan, ya, jalan-jalan mendaki bukit atau apa, bersama teman-teman. Nah, ceritakan saja perjalanan tersebut dan rubah, misalnya, bukit-bukit siantar atau bukit apa, adalah namanya, ya, rubah nama bukitnya itu menjadi Bromo. Atau, bisa jadi kamu cari di internet bagaimana perjalanan atau nama-nama tempat yang ada di Gunung Bromo. Buat dalam Bahasa Indonesia terlebih dahulu, setelah itu kalian terjemahkan dan menggunakan Google terjemahan. Nah, seperti ini, kamu masuk ke Google, ya, klik di sini, nah, masuk ke sini, terjemahan, ya, ambil gambar yang seperti ini, nah, kamu kepastikan di sini, pastikan ini Indonesia dulu, ya, nah, kepastikan, lantas, terjemahannya dalam Bahasa Inggris akan keluar nanti, ya, kalau mau berbahasa Arab, klik di sini, Bahasa Arab, atau mungkin Samoa, bisa seperti itu, tapi kita akan menerjemahkannya ke dalam Bahasa Inggris, copy, paste, nah, seperti itu caranya, jadi sebaiknya jangan tiru yang teman atau ambil di internet, pergunakan imajinasi kamu, karena sistemnya tidak ada yang benar atau salah, yang salahnya itu adalah kamu meniru atau mencontek orang lain, itu salah, tapi kalau membuat sendiri, itu baru benar, ya, nah, kemudian yang F, mari berkarya atau berkontribusi, nah, di sini, pilihlah satu dari aktivitas-aktivitas yang diberikan di bawah ini, yang pertama, tulislah sebuah surat ke orang tua kamu, isinya itu, berterima kasih kepada mereka atas segala sesuatu yang telah mereka lakukan untuk kamu, ya, itu tugas yang pertama, bisa seperti itu, itu yang kamu pilih, atau kamu bikin aktivitas kedua, yaitu dengan seorang teman, buatlah sebuah perangku, dan letter writing pad ini kertas surat, ya, kertas surat, ya, di sana ada perangku, seperti contoh, seperti ini, nah, kamu bisa membingkai postage perangku ini, dan menampilkannya di depan kelas, ya, atau, jika kamu mau, kamu bisa membawanya ke kantor, ke kantor pos terdekat, dan tunjukkan kepada pegawai kantor pos tersebut, nah, kalau menunjukkan seperti ini, mungkin bisa kalian minta tanda tangannya, bahwa tugas kalian ini sudah diperlihatkan kepada pegawai kantor pos tersebut, ini pilihan kalian, ya, terserah, nanti berikan sebagai tugas kepada guru, nah, nanti masuk kepada nilai yang nilai nanti oleh gurunya, nah, ini contoh perangkonya, silakan kamu, ini, apa, bingkainya, terserah, ya, seperti ini, perbagus, boleh, atau gimana, terserah, nah, ini contoh, tahun, tahun berapa ini, tahun 79, ya, ini tahun 79, kalau ini, perangkau, Amerika Serikat, ya, nah, ini pengetahuan umum, nah, tahukah kamu, perangkau pertama, dibuat oleh guru Inggris, ya, di tahun 1840, ya, perangkau awal pertama, disebut dengan Penny Black dan Two Pants Blue, itu namanya, ya, Penny Black dan Two Pants Blue, itu nama perangkau pertama, dua perangkau pertama, lanjut, ini adalah penilaian formatif, ya, nah, saya bisa melakukan hal ini, lengkapi pernyataan-pernyataan berikut ini, nah, yang pertama, ini jawabannya tergantung dari kalian, ya, bagaimana, eh, apa namanya, penilaian, apa, eh, yang mana yang terasa mudah, jawab sesuai dengan, eh, yang kamu rasakan, yang pertama, hal paling menarik saya pelajari pada bab ini adalah, nah, bagian mana yang menarik, apakah bagian yang terakhir, atau bagian writing connection, atau bagaimana, mungkin juga, kamu menulis sebuah surat kepada uncle ini, teman, paman kamu ini, kayak, menariknya ya, kamu berikan pada paman kamu, dan mungkin itu, eh, tanggapan paman kamu, mengagetkan, atau luar biasa, di luar, eh, perkiraan, nah, ini juga hal yang menarik, yang bisa kamu, eh, sampaikan pada, eh, jawaban bab ini, ya, di hal, nomor satu, ya, bisa jadi itu menarik, ya, yang kedua, yang bagian mana, bagian yang paling saya sukai, adalah, eh, yang saya nikmati, ya, nah, yang mana bagiannya, terserah, ya, tergantung dari proses, PBM yang kamu pelajari, yang kamu jalankan, saya ingin, eh, mengetahui lebih banyak, tentang, nah, tentang apa, kamu sebutkan, ya, dari pelajaran ini, tentu ada yang, eh, menarik minat kalian, ya, yang mana yang ingin, kamu pelajari lebih banyak, paling susah, bagian paling susah, pada bab ini adalah, nah, yang mana paling susahnya, silahkan kamu pelajari, ya, saya butuh, eh, lebih, bekerja lebih keras, pada bagian, nah, kamu sebutkan, tentu, ini berkaitan dengan, nomor empat, nomor lima ini, ya, berkaitan, dengan nomor empat, kalau bagian, yang, yang C, misalnya, maka, kamu harus, bekerja lebih keras, pada bagian C tersebut, nah, itu dia, lanjut, bacalah pernyataan, berikut ini, dan, checklist, pilihan, yang paling cocok, dengan kamu, nah, story, ceritanya, gampang, dimengerti, yang mana, story-nya itu, nah, itu, story, ada di bagian A, biasanya, ya, nah, di pre-activity, nah, ini dia, ya, ini story-nya, ceritanya, bagian, story, apakah cerita, apa, surat ini, gampang dimengerti, atau tidak, kalau gampang, kamu bisa mengerti, dengan baik, maka, kamu, checklist, nah, definitely, ya, tapi, kalau, agak susah, yes, atau ragu-ragu, maybe, kalau tidak mengerti, bagian ini, ya, saya bisa menyampaikan, perbedaan, antara, surat formal, dan surat personal, surat pribadi, nah, di mana, kamu melihatnya, di bagian di sini, ya, di sini, di bagian B, kalau tidak salah, ya, ya, di bagian building blocks, kalau personal letter, letter, sudah personal, sudah ada jawabannya, mungkin, kalian bisa mencari, tentang, formal letter ini, melalui Google, ya, di Google, di internet, nah, apa saja, ciri-ciri, dari, formal letter, nah, itu, kata kunci, yang kamu buat, eee, ciri-ciri, formal letter, atau, surat formal, nah, itu, kamu buat, di pencarian Google, selanjutnya, saya bisa menulis, apa, surat personal, surat pribadi, nah, ini, tergantung latihan kamu, ya, saya, me, saya menyukai, refleksi, eee, refleksi, menulis, ya, terus, saya akan, melanjutkan, menulis, refleksinya, nah, ini, apakah, kamu ingin, melanjutkan, atau tidak, saya sarankan, checklist, ya, kamu harus, belajar, lebih banyak, tentang, bab ini, nah, ini, lanjut, rencana saya, untuk, menyelesaikan, permasa, kesulitan, atau, kesulitan, dari, chapter ini, ya, bab ini, apa, rencana, yang akan, kamu lakukan, agar, kamu bisa, lebih mengerti, tentang, bab ini, di sini, kamu tulis, ya, nah, barangkali, itu dulu, untuk kali ini, bagi kalian, silahkan, lihat, deskripsi, dari video ini, ada sesuatu, mudah-mudahan, bermanfaat, jangan lupa, subscribe, dan like, sampai jumpa,